Intro Memisa salah satu hasil rapat evaluasi pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi serta kendala yang ditemui di lapangan yang berlangsung di posko induk Kabupaten Tanah Datar pada Kamis malam tim akan memperluas radius pencarian hingga ke daerah Riau Saat ini di hari ke-6 operasi SAR yang ada di Kabupaten Tanah Datar itu 29 orang Hari Kamis korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 29 orang dan akan dicari sebanyak 13 orang berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama tim gabungan bencana banjir lahar Gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari BNPB, TNI, PORI, Basarnas, PMI, Tagana dan relawan lainnya di posko utama Gedung Indo Jalito, Batu Sangkar Kamis malam tadi diantaranya hingga hari ke-6 pencarian sudah tidak ada lagi laporan dari warga tentang anggota keluarga mereka yang hilang jadi angka pencarian masih tetap 13 orang untuk Tanah Datar dan 1 untuk Kabupaten Agam kami sampaikan bahwa korban yang akan kita cari berjumlah 14 orang 1 di Agam dan 13 di Tanah Datar dan sampai saat ini kami tidak dapat laporan lagi dari keluarga-keluarga bahwa adanya keluarga korban yang akan kita cari kita memastikan ada beberapa jenazah yang ditemukan yang belum teridentifikasi di daerah Si Junjung kalau itu dapat identifikasi bahwa itu warga Tanah Datar yang kena dampak atau musibah dari banjir bandang kemarin tim kita, tim SAR gabungan akan melakukan penambahan jarak pencarian sampai ke Si Junjung bahkan kalau diperlukan itu sampai ke Riau sana jadi tim gabungan ini berkoordinasi dengan Riau berkoordinasi dengan Si Junjung dan Kabupaten lain yang dilewati oleh aliran sungai yang berasal dari Gunung Merapi ini terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih